Oh apa tiket tuh? Bapak aku punya bumi Bapak aku punya Bapak aku punya obrol Kalau udah itu ya gak bisa dibantah kan Biar kita kenal dan sayang satu sama lain Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasi Agar setiap gue upload video Ada notifikasi yang keluar di gadget kalian Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua sosial media Gue ada tiktok, facebook, dan instagram Gue letak di link deskripsi di bawah Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai Diklik dulu tombol like pada video ini Sebagai uang partner teman-teman Jadi gak usah baco dan basa basi Langsung aja kita mulai ke video tersebut Let's go go Biar apa coba nge-fet 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 gimana? Mana ini? Kok gue sakit hati ya? Biar ke atas ya Main-main sama gue I'm sorry gue gak suka cowok Ah cowoknya badut anjir Dia bilang gak suka cowok nge-fet Ya kenapa waktu masa PDKT gak lo tolak aja gitu kan Masa PDKT kan masa-masa pengenalan gitu loh Misalnya di masa PDKT dia udah ngerokok Dia udah nge-fet Lo gak suka sama kebiasaannya itu ya Jangan diterima jadi pacar Tuh ngapain waktu udah jadi pacar Lo coba ubah-ubah Kan goblok anjir Sumpah gue benci banget Ngeliatnya model-model lo gini Ya walaupun lo nyuruh dia berubah ke arah lebih baik Mendingan itu fabnya disuruh jual lagi lah Ya gue gak apa-apa deh jual rugi Tapi tuh belinya pake duit guys Ya ampun Gatel walau gue ngeliat model-model Bucin-bucin goblok kayak gini Sumpah Kayak apa? Gitu gue ngeliatnya men Ini kenapa nih? Lagi sholat jumat kayaknya di sekolah Wah Tidur Gue ngerti nih Pasti bangun-bangun bawa nasi kotak Nah Iya kan Sepuluh kotak lagi bos Ya ampun Diam tertidur Bangun sepuluh kotak Di bawah kabur Ya ampun Tapi di sekolah gue dulu Sholat jumat guys Gak ada nasi kotak loh Sumpah Atau ini baru-baru di jaman sekarang aja Ada nasi kotak gitu loh Di jaman gue dulu gak ada coy Di sekolah Ngediain nasi kotak Sumpah ada Mau ngelewatin becek terus Nah bener Terus ngapain balik lagi Ah goblok emosi Bulan puasa nonton ini buat emosi Nah ini baru ada pinteran Ini kayaknya terakhir lebih bodo lagi Sini kayaknya nih Dan ini pake bajunya dibuat nih Nonton kayak gini Kesel anjir Lanjang Terus Ya gak semuanya juga Atuh Yang bawahnya aja Yang perlu dilepas Kan Tolol kan emosi kan Ah Wah baju putih lagi Dibuat di becek-becek Ini pulang-pulang ke rumah Baden langsung di hunger ini guys Pake apa namanya Gasper Dilibas men Ini apa Ya ampun Siapa yang mau buat lift ik Di high heels Ini udah gila sih Nah ini siapa lagi Mau buat jump di high heels Iya terus Lem tembak Cewek Cewek mana yang mau pake sepatu model begini anjir Ngelatnya bukan bagus tapi serem kayak zombie Cok Udah gila Gila Apa tiket tuh Bapak aku punya bumi Bapak aku punya Bapak aku punya Bapak aku punya oblong Jangan-jangan Dicelup Jangan-jangan bentar dicelup ya Jangan-jangan bentar dicelup dong Ayang goblok Lu yang goblok ya Maksudnya di jaman sekarang Itu ada teknologi namanya video call Ngapain lu minta video Dicelup gitu Video call aja Yang goblok tuh lu Gitu ya Emosi men Waktu ditinggal ibu Maksudnya tinggal ibu apa Jeri kok dia ini Tapi biasa kayak gini Memang ada gitu Kayak Bahasa apa ya mungkin Orang-orang di daerah gue Dibawa gitu loh Jadi kayak biasanya suaminya tuh Meninggal Seminggu Terus Istrinya Ikut 2 minggu kemudian Ada lagi yang ikut Jadi kayak Dibilang apa ya Kayak dijemput gitu ya Yuk gak sih Ini burung guys Burung apa nih Bingung dia guys Apa yang terjadi Oh Burung hantu Kok Ya ampun Kasih banget Burung hantu guys Pengen dibantu Tapi takut dicotok ya Kalau dicotok ya Langsung Langsung keklu Pas kulit guys Sama daging-daging Oh Ya ampun Yang gue tau Yang gue tau Mecahin balon Dia mecahin Kursi guys Pantatnya terlalu tajam Kursi loh Yang diberpecah Pantat besi guys Apa nih Ceritanya niat pulang kerja Gue mau ajak dia main Tapi gak tau kenapa Gue chat dia di checklistkan Oh berarti gak dibaca guys Cuma checklist Sebelumnya Si dia pamit sama gue Bilangnya ada pelatihan Yaudah gue percaya aja dong Tapi gak tau kenapa Dia gak ada kabar Gue chat pun checklist Gue telpon nomornya gak aktif Otomatis gue langsung berpikir negatif Karena gue takut ada hal Entah dia kenapa-napa di jalan Oke Singkat cerita Gue coba telpon orang tuanya Lalu beliau bilang Dia belum pulang dari sore Otomatis gue khawatir Takut ada yang terjadi sama dia Lalu gue coba ke rumahnya dia Sesampai gue tiba Gak tau kenapa Tiba-tiba gue gak mau nunggu Di rumahnya Dan akhirnya gue Mencoba nunggu dekat rumahnya Oke Dua jam gue menunggu Dan ini yang gue liat Apa nih Oh ceweknya diantar sama cowok lain Oh Ya ampun Paket abis Kamu kemana kah Makasih atas lukanya Anjay Sekarang apa yang selama ini Gue curigain kebukti Semoga kamu bahagia dengan dia Aku pamit Oke Ternyata diselingkuhin guys Ya ampun Pedih bang Memang cinta bang Spill balasannya bro Oh dibalas akhirnya Ini tadi ya Ini tadi nih guys Kamu pantas dapet cowok Lebih dari saya Jadi gak usah merasa takut kehilangan Oh tiktoknya itu Nyampe ke dia guys Viral Hapus daftolong Jangan dijadiin konsumsi publik Gue tau ini sakit Jangan bikin aku ngerasa bersalah Ya lu salah Kontrol Dasar Aduh Goblok Emosi Gue ngelece model begini Udah gak usah nyaliah selingkuh Ya udah Kita putus Gak usah ngemis-ngemis gitu loh Kamu berhak mendapat yang terbaik Yang terbaik itu elu Karena elu itu Setia Yang terbaik elu Dia gak bakal dapat yang lebih baik daripada elu Gak ada namanya kayak gitu ya Lu yang terbaik Ketika dia selingkuh oke putus Jadi gak usah ngemis sama cinta anjir Geli men Ini dan juga Kalau usahnya lu selingkuhin sih bersyukur sih Mending diselingkuhin waktu pacaran Daripada lu diselingkuhin Waktu udah masuk kerana pernikahan Sebenarnya Tuhan itu baik Menunjukkan busuk-busuknya ketika pacaran Jadi makanya jangan terlalu sedih bos ya Lihat sisi positifnya ditunjukin ketika masih masa pacaran Kebawa sampe nikah model-model cewek begini ben Neraka kecil Sumpah guys di dunia Bersyukur bos Dijauhin dari cewek model begini ya Kayak viktim Ya ampun merasa dia yang paling sakit Cewek tolong Dan juga bawa cowok Please men ya Bawa cowok-bawa cewek Kalau lu gak dihargain nih Jangan ngemis Jangan ngemis Bapak bang mak Lu besar susah-susah Lu ngemis cinta Kan lu bego Gak apa-apa Gak apa-apa Makin bilang gak apa-apa makin panik Ya ampun Itu ayam berasa kayak anjing ya Maksudnya ngejar gitu loh Hendangnya kayak Bruce Lee anjir Berarti ya Assalamualaikum Siwa Hendangnya kayak Bruce Lee anjir Mantap ayam Saya suka ngeliatnya Gue gak pake helm ada polisi Ya langsung ternyata hilang Baru juga keluar dari gang Anjir Langsung tertilang Ya ampun Ya ampun Kalau gue jadi dia sih Penumpangnya gue suruh jalan kaki dulu Rada jauh ya kan Soalnya kayak yang bawa motor pake helm Jadi aman-aman aja gitu loh Gak pinter nih Info tempat nyewa Vespa Matic atau KLX Buat besa ikut bukbar Alumi Jaminan KTB ya ampun Ini mah untuk gengsi doang Ini mah Aduh-aduh apa namanya Achievement gitu loh Lu udah kerja apa aja Oh gue udah kerja di BUMN Lu udah punya apa aja Gue udah punya rumah 4 tingkat Udah punya motor 8 roda Ya ampun gengsi gengsi Lu gak usah gengsi lah Kalau hidup yang penting Lu bisa makan aja guys ya Lu gue aja Ya youtuber Youtuber 4 juta ya Baju gue putih-putih mulu nih ya Nih lu liat Udah bolong-bolong lu liat nih Apa itu hidup gengsi Yang penting keluarga tercukupi Wah beneran ada dong Beneran ada yang buat cok Gue kira Gue kira cua sekedar jokes doang Sewa KLX dan Aerox Untuk buka bersama Jam sewa Jam 3 Sampai jam 9 Syarat KTP Anjay Ini gak apa-apa ya sih ini Ya berbisnis sih Kalau mungkin disewain sehari 300 ribu kali ya Masih cuan ya Cuan banyak Malah ya kan Apalagi ini bisa dipakai Untuk para parkboy Parkboy Dompet kering gitu ya kan Untuk mendapatkan Sang pujian hatinya gitu ya kan Ya ampun Bos Oke guys Thank you Nonton sampai akhir Gua harap Lu nonton ini Sumpah terhibur Jika ada salah kata Tidak kata-kata tidak Baik mohon Dimaafkan teman-teman See you in the next video Bye-bye Love you all Bye-bye , programs Say you in the next video Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!